Intro Inilah keseharian Momot anak domba jantan hewan peliharaan Irna Triwijayanti warga pedukuhan geraga Kabupaten Kulonprogo daerah istimewa Yogyakarta Diajak berkeliling di pusat keramaian Momot menjadi pusat perhatian lantaran jamak dijumpai Bagaimana tidak Momot yang sengaja dipakaikan baju dan celana tampak tenang ketika digendong layaknya seorang bayi Bahkan ketika diajak berkeliling Momot pun seakan menikmati semilir angin Anak domba campuran jenis teksel dan garut ini pun akhirnya menjadi hewan kesayangan Irna dan keluarganya Perempuan yang memiliki dua orang anak ini telah merawat Momot sejak lahir lantaran induknya tak mengeluarkan air susu Kini Momot telah berumur sekitar dua bulan dan terus mendapatkan perhatian khusus layaknya binatang kesayangan lainnya Jalan-jalan ini mas sama Momot cemot Ini kan anakku yang kecil sih Anakku yang kecil itu suka sama Momot cemot Terus minta Yuk pun jalan-jalan gitu Ayo kita ke pantai Yaudah Karena aku yang gak bisa Atau bawah Aku pakai tangan gitu Motor tegang satu gak bisa yaudah aku gendong Irna pun berniat merawat Momot hingga besar Ia pun tak berniat menjual Momot lantaran telanjur sayang kepada anak domba ini Dari Kulonprogo Yogyakarta Ari Wibowo TV One mengabarkan Aduh gemes banget ya ngeliat Momot ya Kita agak aneh ya melihatnya ya Karena biasanya kan kucing atau anjing jadi hewan peliharaan Ini anak domba jadi peliharaan Tapi lucu juga Tapi digendong sama ibu itu lucu ya Lucu juga Kita langsung aja ya Sapa dari pemilik anak domba tersebut Ada ibu Irna Triwijayanti Ini ibu asuh lah ya Ibu Irna selamat siang Aduh Selamat siang Gendong lagi nih sama ibu Irna Halo Momot Bu Irna Ini awal mulanya bisa kemudian memelihara domba Ini gimana? Ini yang Momotnya ya Yang Momotnya ini karena Ada domba yang artinya itu tidak keluar Jadi sama suami dikasih Susu sapi murni Sama susu kambing murni Kemudian ini kan Murut ya Terus sama kita dibuat Untuk TikTok Karena waktu itu di TikTok ada yang Minta Kak Bisa gak sih Itu dibikinin video Gendong Domba Terus diserimutin Aku lagi hamil nih 4 bulan Tolong ya kak Makasih banget Terus akhirnya Aku pinjem sama suami Aku pinjem Dombanya satu ya Yang gitu Oke Terus lama-lama ya tak pedong Tak gendong Ini nurut banget Sayang Sayang Kita kalah sama Momot ya Momot tuh jadi TikTok Bu Irna Kalau misalnya ngeliat saat ini Bu Irna kan udah punya 2 anak Gitu gak jelas Bu Irna Anak-anaknya nih Malah ngerawat Anak domba Enggak Ini malah anak-anak yang minta Ayo ke tempat Momot Ayo jalan-jalan sama Momot Gitu Tapi selain Momot Selain Momot Apanya Kambing Dombanya Ada Ipeh Mana ya Ipeh tadi Ada Ipeh Ipeh itu Tapi sekarang lagi hamil Iya Ipeh juga lucu Semuanya dinamain Semuanya disayang gitu Bu Irna Jangan-jangan dimandiin juga ini kambingnya Kalau ini Momot belum berani mandiin Karena masih belum ada 2 bulan Nanti takutnya hipotermin Tapi ada baunya gak sih Bu Enggak nih Langis Kalau Apa Ini dicempa anakku Ini kita lap-lap pakai tisu basah Oh dibersihin pakai tisu basah saja Tapi kepikiran ngasih nama Momot Ipeh itu tuh Dari mana namanya? Kalau yang Ipeh itu suami Ya Itu karena Lulus banget sama suami si Ipeh Kalau ini Ipeh ini anak domba juga kan Bu? Momot? Iya Iya Ini si Momot Ini teksel sama kibas Kalau si Ipeh Domba garut sama teksel Iya Oke Ibu Ibu Irna di rumah ada berapa domba yang dipelihara Bu? 280 Wow Banyak sekali Banyak sekali 280 ini diperjual belikan atau dirawat? Iya ini diperjual belikan sama breeding Jadi nanti Kalau Momot dijual gak? Beranak kan Kalau Momot ini buat terlangenan Iya Jadi Momot ini gak dijual? Enggak Berarti ada Momot, ada Ipeh atau ada anak domba lainnya juga yang mungkin memang khusus buat dirawat tidak untuk diperjual belikan? Ada sih Cuma boleh dijual kalau yang lain Cuma dua itu ya gak boleh Oh Cuma yang tidak boleh Punya cerita sendiri mereka Iya Kalau saat ini kan sedang merawat Momot dan Ipeh Kalau sebelumnya sempat juga merawat anak domba hingga akhirnya besar begitu Bu? Atau ini saja yang kemudian akhirnya dipertahankan sampai nanti besar atau sampai tidak akan pernah dijual begitu? Iya kemarin ada sih Doni Tapi Doni agak nakal sih Jadi yaudah kalau aku jual aja deh ya gitu Waduh Ini kalau nakal dijual gitu ya Bu ya konsepnya Hati-hati deh Nanti kalau nakal dijual Mama Enggak Enggak Tuh Momotnya ngapain itu Bu? Momotnya ngapain itu? Minta dikiss kayaknya sama ibunya Atau udah waktu nya matan kayak anak bayi Minta adik lo selur Baik kalau gitu Bu Irna terima kasih ya sudah berbagi cerita di Apakabar Indonesia siang Kita juga mungkin jadi pengen punya peliharaan mungkin Putri mau? Boleh boleh lucu soalnya Momot lucu ya Bu Kalau mungkin mau dijual boleh diiklanin kali ya Bu Terima kasih Bu Irna selamat siang Ya Ana mungkin boleh lah Ana nanti kita daripada jalan-jalan keluar terus buat ngeliat anak kambing mending pelihara sendiri di rumah gitu kan Kayaknya kalau kambing kebesaran ya Kalau masih kecil kan gak apa-apa Harusnya butuhnya yang besar kalau kambing kayak punya Bu Irna Lokasinya luas punya kandang kambing banyak sekalian jual beli kambing peternakan Kita juga masih punya informasi menarik lainnya ya pastinya di Apakabar Indonesia siang Jadi jangan kemana-mana tetaplah bersama kami